Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 8 Bab 21 Ngukuk Singjun perjalanan diteruskan, lebar gua semakin menyempit Tapi mereka masih bisa berjalan beriringan dan Yi Feng sengaja berjalan paling belakang Baru saja mereka berjalan beberapa puluh langkah, di depan ada sebuah batu besar yang menghadang Batu besar ini terselip di antara dinding gua Batu itu sangat besar, mungkin beratnya beberapa ratus kilogram Tidak mungkin ada yang sanggup memindahkan batu itu seorang diri Wan Tianpin melihat keadaan itu, dia berpikir sejenak lalu berkata Ayo kita bersama-sama mendorong batu ini Jika kita bisa masuk ke dalam gua, obat penawar Chiugu Seng Sui akan menjadi milik adik ini Tapi bagaimana kira kita membagi Tian Xing Miji dan Dulong Wan Dia melihat Kesubai, tampak dia sedang tertawa keras dan dengan tenang menjawab Aku tidak mempunyai pendapat apapun mengenai hal ini Lebih baik kita menebaknya saja Bagaimana Wan Tianpin mengangguk Si tangan terampil Kesubai melayangkan tangannya lagi Kali ini Yi Feng tidak melihat tempat lain Kesubai tertawa keras, anak muda, kau benar-benar pintar Dia menepuk-nepuk pundak Yi Feng, sebelum Yi Feng waspada Tangan Kesubai yang satu lagi sudah memegang uang logam Yang jumlahnya puluhan dan uang logam itu diambil dari saku Yi Feng Si tangan terampil Kesubai tertawa keras Dia berkata kepada Wan Tianpin Di tanganku ada beberapa keping uang logam Coba kau tebak apakah jumlahnya ganjil atau genap Jika benar, Tian Xing Miji akan menjadi milikmu Jika salah Tian Xing Miji akan menjadi milikku Bagaimana Wan Tianpin terdiam? Kesubai meletakkan tangannya di belakang kemudian menjunurkannya ke depan Tangannya di kepala lalu bertanya kepada Wan Tianpin Tebaklah genap Wan Tianpin menjawab Kesubai membuka tangannya Ternyata benar jumlahnya enam Ternyata tebakan Wan Tianpin benar Kesubai tampak seperti sangat menyesal Katanya, Tian Xing Miji menjadi milikmu Wajahnya Wan Tianpin tidak berubah Tapi sebenarnya dia merasa sangat senang Wukuk Xing Jun berilmu sangat tinggi Di dunia persilatan tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya Kitab rahasia ini pasti akan lebih berguna dibandingkan Dulong Wan Kesubai terlihat sangat menyesal tapi sebenarnya dia merasa sangat senang Diam-diam dia berpikir, Pak Tua Wan, kau tertipu lagi, jika nanti aku telah minum Dulong Wan, kemampuan ilmu silatku pasti akan lebih tinggi darimu Kitab yang kau dapatkan tidak mungkin bisa Tak segera kau kuasa ya ku akan merebut buku Tian Xing Miji darimu Kau pintar seumur hidup tapi berbuat ceroboh saat ini ternyata dalam hati dia telah menyusun rencana Maka dia pun mengusulkan Kero menebak jumlah keping uang logam Si tangan terampil Kesubai terkenal dengan tangan terampilnya Kepandainya sangat hebat, dia tidak mungkin akan melakukan kesalahan sedikit pun Baginya merubah jumlah uang logam di tangannya bukan hal yang sulit Wan Tian Pin memang pintar, tapi sedikit ceroboh Sesaat hatinya merasa senang, dia berkata Semua sudah menyetujui untuk pembagiannya Sekarang kita sama-sama dorong batu besar ini Dia berjalan terlebih dulu ke arah batu besar itu Tiga orang sama-sama mengerahkan tenaga sepenuhnya mendorong batu itu Dengan tenaga yang dasyat, batu besar itu pun bergeser ke belakang Terbuka jalan selebar satu meter lebih Mereka berhenti mendorong dan segera berlari masuk ke dalam gua Di dalam gua ternyata sangat luas, gua itu besar dan juga merupakan ujung dari gua ini Si tangan terampil Kesubai dengan korek api berusaha melihat keadaan gua Dia melihat di dalam gua ada sebuah meja Di atas meja tergeletak dua kotak besi Mereka berdua segera berlari ke arah meja Masing-masing mengambil sebuah kotak besi dan membuka kunci gemboknya Kotak besi yang G dibuka Kesubai berisi sebuah botol Di atas botol tertulis, Dulong Wan Tanpa melihat trot wajah Wan Tian Pin, dia segera mengeluarkan sebutir Dulong Wan dan dimasukkan ke mulutnya Obat itu benar-benar wangi, dia segera menelannya Begitu Ye Ifeng masuk ke dalam gua, di atas meja sudah tidak ada apa-apa Wan Tian Pin saat itu sedang membaca buku yang tersimpan di dalam kotak besi Dan tangan terampil Kesubai sedang menikmati harumnya Dulong Wan Ye Ifeng terkejut, pikirnya, apakah obat penawarnya tidak ada di gua ini Dia sering berkelana di dunia persilatan Walaupun bukan orang yang peduli pada sesama, tapi sekarang ini dia benar-benar memikirkan keselamatan nyawa ratusan murid Zong Nan Pai Dia mencari-cari ke seluruh sudut gua, ternyata di atas gua ada sebuah batu yang mencuat ke atas Di atas batu itu ada sebuah botol Karena itu dengan cepat dia meloncat, di sana kecuali ada botol juga ada sehelai kain kuning yang dipenuhi tulisan Dia berpikir, wukuk Sing Jun meletakkan obat penawarnya terpisah dari kedua kotak besi itu Pasti ada maksud tertentu Maka itu sebelum dia meloncat turun, tangan kirinya mengambil kain kuning itu Dengan bantuan cahaya yang redup dia mulai membaca huruf yang ada pada kain itu Di atas kain tertulis, seumur hidup aku selalu membela kebenaran dan keadilan Tapi aku mati karena berita yang tidak benar Tuhan, Tuhan, mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Menjadi seperti ini Orang-orang di dunia ini bertindak tidak adil terhadapku Maka aku tidak akan berbuat tidak adil kepada orang di dunia ini Aku tidak ingin ilmu silatku tenggelam selama-lamanya Maka aku mencatat ilmu silatku di sebuah buku yang bernama Tian Xing Yi Ji dan Du Long Wan Aku menyimpannya di sini Jika orang yang tidak mempunyai niat untuk siap mati, walaupun sudah masuk ke dalam gua ini Dia tetap tidak akan bisa mendapatkan buku rahasiaku dan ilmu silatku yang bisa menjadikannya sebagai nomor satu di dunia ini Du Long Wan yang tersimpan di dalam gua ini dibuat oleh Guru Tu Long dengan menggunakan bahan obat-obatan terbaik Manfaatnya sangat hebat tapi obat ini bersifat tenaga yang Sebelum minum obat yang bernama Yen Xiao dan yang kuletakan di gua terdepan Apalagi bila dia menggunakan tenaganya mendorong batu Maka dalam waktu setengah jam dia akan muntah darah sampai Membaca sampai di sana Yei Feng gemetar Dia melihat ke bawah Wan Tian Pin dengan bernafsu melihat-lihat buku itu Tapi kedua tangan Xubai mencengkram meja batu itu Tubuhnya kejang-kejang Yei Feng jadi punya perasaan yang tidak bisa diungkapkan Dia melanjutkan membaca Orang yang masuk ke dalam gua ku belum tentu akan mati Asalkan dia tidak minum Piliin Xiao Lalu dengan Caroline masuk ke dalam gua ini Dia tidak akan mati Orang yang berjodoh denganku akan mendapat buku rahasiaku Orang yang tidak berjodoh Dia akan mati Aku mati karena kabar yang tidak benar Ketika menulis surat wasiat ini Aku merasa masih banyak hal yang belum sempat terungkap Tulisannya semakin kacau Tulisan cakara yang itu berisi Wukuk Sing Jun sebelum meninggal Yei Feng membaca dengan terburu-buru Dia menarik nafas panjang dan meloncat turun Sekarang Wan Tianpin baru memperhatikan keberadaan Yei Feng melihatnya memegang sehelai kain berwarna kuning Dia berlari dan berusaha merebut kain itu Yei Feng tidak ingin berebut dengannya Dia mundur selangkah Dengari cepat Wan Tianpin membaca tulisan itu sampai habis Tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila Hati Yei Feng bergetar Dia melihat Ksu Bai yang masih kejang-kejang Keringat mulai menetes dari dahinya Suara tawa Wan Tianpin semakin histeris Suaranya menggetarkan seluruh gua dan terdengar bergema di mana-mana Seperti banyak Wan Tianpin yang sedang tertawa Si tangan terampil Ksu Bai mulai membentak Apa yang kau tertawakan Wan Tianpin masih tertawa terbahak-bahak Dia mengangkat kain kuning itu Membacakan kalimat isi kain itu satu persatu Baru saja membaca setengahnya Ksu Bai berteriak lalu mendekat Tubuhnya seperti kepanasan Tubuhnya yang kekar sekarang tampak kejang-kejang Bajunya yang usang dan kotor hancur berhelai-helai Wan Tianpin tahu kalau kepandainya seimbang dengan Ksu Bai Melihatnya datang, dia tidak menghiraukan Dia tertawa dingin dan membentak Orang yang akan mati untuk apa Masih memberontak kotak besi yang berisi Tian Xiniji Terkepit dengan erat di ketiaknya Pil Yei Enxiao berada di tangannya Sekarang gak melayangkan tangan kanannya Memukul Ksu Bai yang mendekatinya Seperti seekor harimau gila Walaupun Ksu Bai hampir gila Tapi ilmu silatnya yang sudah puluhan tahun Tidak dilupakan begitu saja Dia menyambut serangan musuhnya Telapak kirinya menyerang ke depan Jari tangan kanannya dibuka Dia mencengkram dada Wan Tianpin Wan Tianpin tertawa dingin dan berpikir Benar-benar cari mati dengan sekuat tenaga Dia menyerang Ksu Bai Ilmu silatnya memang seimbang dengan Ksu Bai Tapi ilmu silatnya menggunakan tenaga jingang Jika melawan telapak Ksu Bai yang terkenal yang bernama ilmu telapak lemah Ksu Bai pasti tidak akan bisa melawannya Apalagi Wan Tianpin menggunakan telapak kanan sedangkan Ksu Bai menyambut dengan tangan kiri Begitu dua telapak saling beradu Wan Tianpin malah merasa terkejut Tubuhnya bergetar Belum sempat dia berpikir Tangan kanan Ksu Bai telah mencengkram dadanya Wan Tianpin berteriak Ketiga jari Ksu Bai sudah menancap ke dalam dadanya Ternyata Dulong Wan benar-benar mengandung tenaga yang bersifat keras Di dunia ini tidak ada seorang pun yang berani minum Dulong Wan begitu saja Sebab begitu minum satu macam obat ini Maka dia akan kepanasan seperti dibakar dan muntah darah Tangan terampil Ksu Bai pun tidak terkecuali Setelah meminum obat ini Tenaga dalam Ksu Bai bertambah jadi beberapa kali lipat Tapi rasa sakitnya tidak mudah ditahan Maka begitu beradu telapak Wan Tianpin lah yang mendapat kerugian Ye Ifeng yang berdiri di kejauhan menyaksikan keganasan dua manusia ini Walaupun dia tidak suka pada kedua orang itu Tapi dia merasa ibah juga Karena dadanya sakit Wajah besi Wan Tianpin segera berteriak Dengan tenaga yang masih tersisa Tangan kanannya menghantam dan balg Tangannya mengenai dadak Subai Kedua metuk Subai tampak menjadi merah Pukulan kuat Wan Tianpin tidak sampai membuatnya terpelanting Tapi membuat tulang dadanya retak beberapa buah Tenaga yang sangat aneh terus menahan sisa tenaganya Tangan kirinya yang lincah mengeluarkan lima jari berbentuk seperti pisau dan menancap di tenggorokan Wan Tianpin Darah Wan Tianpin mun kerap ke wajah juga tubuhnya dan membuat wajah yang dipenuhi cambang bertambah menyeramkan Darah yang keluar dari lubang di tubuh Subai Setetes demi setetes berjatuhan dari wajahnya Kedua orang yang berbakat dan juga mempunyai ilmu silat tinggi ini Terkenal karena sikap mereka yang aneh Sekarang karena keserakahannya Masing-masing jadi berakibat seperti itu Sungguh sangat disayangkan Semua ini sangat tidak pantas bagi mereka Tapi walau bagaimanapun juga Ye Ifeng sudah menjadi saksi satu-satunya atas kejadian ini Terhadap kematian dua orang ini dia tetap merasa sedih Korek api yang menyala tadi Diletakkan oleh tangan terampil Subai di sisinya Begitu mengenai meja batu Api langsung padam Gua bertambah hening seperti berada dalam kuburan Gelap seperti kuburan Ye Ifeng berdiri terpaku Dia memejamkan mata Semua seperti berhenti di benaknya Mungkin kelaknya akan lebih berprinsip bila menjadi orang Dia merabah-rabah sampai ke sisi meja Dan menemukan korek apinya Dia menyalakan korek Tampak tubuh pencuri selatan dan perampok utara saling tindih Darah mereka mengalir menjadi satu Semua kebaikan Dendam sebelum mati Berikut keserakahan sebelum mati Sekarang menghilang mengikuti kematian mereka dan selamanya menghilang Tidak terdengar ada suara Sampai-sampai suara hembusan angin dan bunyi serangga pun tidak terdengar Kecuali suara nafasnya sendiri Ye Ifeng tidak mendengar apapun Pelan-pelan dia melangkah mendekati kedua mayat pendekar raneh itu Dia memindahkan kedua mayat itu ke atas meja batu Sampai sekarang Wan Tianpin masih menjepit kotak besi yang berisi Tian Xing Yi Ji Ye Ifeng menarik nafas panjang Dengan susah payah dia baru bisa melepaskan kotak besi itu dari ketiak Wan Tianpin yang sudah kaku Awalnya dia sangat membenci kedua orang itu Tapi kebenciannya sekarang ini telah hilang mengikuti kematian mereka berdua Dia mengeluarkan sapu tangannya yang putih membersihkan darah dari wajah mereka Sekali lagi dia meloncat ke atas batu untuk mengambil botol yang berisi obat penawar Sekarang otaknya seperti kosong Kecuali hanya mengingat pertarungan antara kedua orang tadi Dia tidak sanggup memikirkan apa-apa lagi Dia mencium wangi yang sangat pekat Dia malas mencari asal wangian ini Dia hanya merasa ada udara yang menekan ke dalam dadanya Dia ingin segera meninggalkan tempat ini Dia tergesa-gesa membuka kotak besi itu dan mengambil Tian Xing Yi Ji Dia memegang botol obat Botol ini bisa menyelamatkan banyak nyawa orang Dia segera membalikan tubuh keluar dari gua itu Meninggalkan dua mayat pendekaraneh yang terbaring di atas meja batu Dan juga meninggalkan dua buah benda berharga di dalam gua Kedua benda berharga itu tidak akan tenggelam selamanya Siapakah yang akan berjodoh mendapatkan kedua benda berharga itu? Bab 22 Bernasib sama Yi Feng dengan kecepatan yang tinggi keluar dari dalam gua Di luar sangat terang sepertinya sekarang sudah tengah hari Dia melihat sekelilingnya, gunung masih ada, rumah batu masih berdiri dengan di sana Bagaimana dengan cuan rumahnya? Dia menarik nafas panjang Dia merasa seperti baru keluar dari dalam kubur Hatinya sekarang terasa sepi, otaknya kosong, hanya kakinya yang bergerak berjalan meninggalkan tempat ini Dia berjalan ke kaki gunung, setibanya di kaki gunung dia baru teringat Kalau di sudut rumah batu itu, masih ada benda-benda berharga seperti perhiasan dan batu hias Benda-benda itu cukup menjadi bekal baginya untuk melakukan apa yang ingin dialakukan Dia masih teringat pencuri selatan dan perampok utara masih menyimpan sebuah benda yang lebih berharga dibandingkan tumpukan perhiasan, alat bercahaya yang bisa berputar Dia ingin kembali ke dalam gua untuk mengambil kembali benda berharga itu Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ada kekuatan yang melarangnya melakukan hal ini Kematian tangan terampil dan wajah besi, rintihan murid-murid Zong Nen San, semua begitu nyata melintas di otaknya Karena itu tanpa memikirkan hal lain, dia segera berlari ke kaki gunung, hanya dengan care seperti itu hatinya baru merasa tenang Walaupun kau mempunyai benda berharga tapi jika hatimu merasa tidak tenang, hidupmu pun tidak akan senang Apakah betul, paling sedikit sebagian orang akan merasa seperti itu Awan putih terus berjalan, tadinya berada di bawah kakinya, sekarang berada di atas kepalanya, di depan ada belokan Dia harus melewati dua gunung lagi baru bisa kembali ke tempat di mana dia masuk gunung tadi Karena itu langkah kakinya semakin cepat, dia ingin segera tiba di Zong Nen San Setelah melewati sebuah gunung, tiba-tiba dia mendengar ada helaan nafas Suara itu berasal dari sisi hutan Helaan nafas ini penuh dengan kemarahan karena perlakuan tidak adil dan juga seperti menyalahkan Di gunung sepi ini semua benar-benar terdengar sangat jelas Hembusan angin dingin ini berhembus semakin jauh dan jauh Yeifeng berhenti dan berpikir, mengapa orang yang terluka di dunia ini begitu banyak belum habis berpikir Dari dalam hutan terdengar lagi suara sedih Dia seperti bicara sendiri Yeifeng tidak begitu jelas mendengar suara itu Tapi karena sejak kecil dia telah berlatih ilmu silat Maka pendengarannya lebih tajam dibandingkan orang biasa Dia seperti mendengar, sudahlah, selamat tinggal Yeifeng merasa terkejut Apakah ada yang akan bunuh diri di hutan ini tanpa pikir panjang lagi Dia berlari mencari suara itu Dugaannya tidak salah Di hutan itu benar-benar ada orang yang berusaha ingin bunuh diri Karena itu dia segera berlari ke sumber suara itu Saat memasuki hutan, di sebuah pohon besar tampak tergantung seseorang Dia segera berlari, dia tiba di tempat itu Tangan kanannya melambai, tali sebesar jari itu segera putus Tubuh yang tergantung segera jatuh ke tanah Tangan kanan Yeifeng mengibas lagi Dia memeluk tubuh yang terjatuh dan dengan pelan meletakkannya di bawah Dia mencoba nafas orang itu Ternyata dia masih bernafas Maka dia segera mengurut 36 jalan darah orang itu Orang itu menghembuskan nafas kemudian dia segera sadar Sorot matanya yang lemah terus melihat Yeifeng Yeifeng tersenyum dan berkata Hidup lebih baik daripada mati, sahabat Kau masih muda mengapa ingin bunuh diri orang itu berbaju usang Wajahnya juga lesu Tapi dari wajah lesu itu tetap terlihat Kalau dia sangat tampan dan berumur paling-paling 20 tahun lebih Hal ini membuat Yeifeng jatuh iba kepadanya Sorot matanya orang itu berputar dengan kaku Seperti ingin membuktikan kalau dia sudah tidak berniat hidup di dunia ini lagi Mengapa dia ditolong? Mendengar pertanyaan Yeifeng Dia hanya menarik nafas panjang Mengapa kau menolongku? Hatiku sudah mati Hidup pun apa gunanya dia berkata lagi Jika seseorang tidak pernah tertimpa kesedihan Dia tidak akan tahu bagaimana rasa sedihku ini Logatnya berasal dari si cuan Kata-katanya sangat lancar, kalimatnya juga bagus Sangat cocok dengan penampilannya Tampak dia seperti orang yang terluka hatinya Yeifeng tersenyum dan berpikir Mana mungkin kau bisa tahu Kalau aku juga orang yang hatinya sedang sedih Tapi dia tetap berkata Sahabat, apa yang membuatmu sedih? Ceritakanlah Siapa tahu aku bisa membantumu Nada bicaranya ramah Dia tidak melihat Kalau pemuda ini adalah orang yang licik Orang itu menarik nafas Dan menceritakan kisahnya Ternyata dia berasal dari keluarga pelajar Yang tinggal di kota Tingsan Di provinsi si cuan Dia bernama Wen Hua Dia bukan seorang pemuda yang sangat berbakat Tapi kalau belajar cepat bisa memahami Hanya saja nasibnya kurang baik Dia jatuh miskin dan menjadi seorang pelajar yang tidak berguna Setelah harta warisannya habis Dia tidak sanggup bertahan hidup lagi Karena itu dimembawa istri tercintanya dari si cuan menuju Yunnan Di Wuliang San Dia bekerja menjadi pemulung kayu bakar Tapi bagi pelajar Hal ini menjadikan dirinya sangat menderita Karena istrinya tidak tahan Lalu dia pun meninggalkan gunung Dia pergi mengikuti seorang pedagang yang baru dikenalnya Wen Hua menceritakan riwayat hidupnya dengan singkat Ini adalah salah satu kehidupan orang kecil Dan sering menemukan hal seperti ini Tapi saat Yifeng mendengarnya Dia merasakannya dengan perasaan yang dalam Dia terpaku, hatinya bergejolak Bukankah riwayat hidupnya hampir sama? Ditinggalkan istri, ini membuatnya ikut merasa sedih Wen Hua menarik nafas, kita baru bertemu Aku berterima kasih karena cuan telah menolongku Tapi cuan menolong tubuhku, bukan menolong hatiku Hahaha Uang memang sangat jahat Tapi juga sangat dibutuhkan Yifeng terpikir pada perhiasan yang menumpuk di rumah batu itu Karena itu dia tersenyum pada Wen Hua Kita bisa bertemu di sini berarti kita memang berjodoh Di gunung itu aku menyimpan sebagian hartaku Aku tidak memerlukannya tapi mungkin bisa sedikit membantumu Dia berkata lagi, jangan menolaknya Setelah mendapatkan harta itu Jika kau masih ingin bunuh diri Aku tidak akan melarangmu lagi Masih banyak perempuan di dunia ini Jika istrimu tega meninggalkanmu Untuk apa kau? Dia berhenti bicara Dia bisa menasehati orang lain Bagaimana dengan dia sendiri? Bab 23 Kembali merindukan kehidupan adalah hal biasa Bagi seorang manusia Akhirnya Wen Hua mengikuti Yifeng naik ke gunung Tangan kanannya dipegang oleh Yifeng Dia merasa tubuhnya melayang di atas awan Dia sangat iri kepada Yifeng Kaki Yifeng terus melangkah Tapi hatinya memikirkan sebuah tempat Di sebuah jembatan kecil di Jiangnan Awan sore berwarna merah Tampak sangat indah Karena disinari oleh matahari terbenam Rumput-rumput di kedua sisi sungai Memantulkan warna indah Air pun mengalir di bawah jembatan Bukankah hal seperti ini surga bagi manusia? Di tempat inilah Yifeng bertemu dengan istrinya Waktu itu dia masih belum menjadi istrinya Gadis itu menunggang seekor kuda berwarna putih Dia berjalan di sisi jembatan Sinar matahari termenam menyenar wajahnya Rambutnya terburai mengikuti hembusan angin musim semi Wajahnya terlihat bersemu cantik Yifeng mengenang masa lalu Tangan kanannya yang putih melambaikan jerami Dia tertawa manis kepadanya Tawa inilah yang membuat dia melupakan segalanya Dan Jiangnan, dia terus mengikutinya Setiba di Jiangbeis, sepanjang perjalanan Sepertinya Gadia itu pun suka kepadanya Tapi juga seperti tidak suka kepadanya Saat bertemu dengan teman baiknya Tombak Perakta Otsyu Dia baru tahu kalau dia adalah si cantik nomor satu dari Jiangnan Seorang perempuan yang bisa membuat roh laki-laki terlepas dari raganya Yifeng tersenyum dan berpikir Kemudian setelah menikah namanya berubah menjadi nyonya pencabut roh Dia mengikutinya sepanjang ribuan kilometer Tapi tidak mempunyai kesempatan berkenalan dengannya Hingga suatu hari di sebuah jalan Jianmen Dia bertemu dengan Jianmen Wuba Lima penjahat Jianmen Pecut peraknya ternyata tidak sanggup menahan lima senjata yang digunakan Jianmen Wuba Tidak terbayangkan akibatnya jika sampai kalah Tentu saja dia segera menolongnya Melalui kesempatan inilah dia baru bisa berkenalan dengannya Waktu itu dia masih muda Demi dirinya, dia menciptakan banyak musuh di dunia perselatan Suatu hari, demi dirinya Dia membuat marah Tangmen yang terkenal dengan senjata rahasia beracunnya di Sichuan Dia terkena tiga senjata rahasia beracun Sejak saat itulah dirinya baru mau berbuat sedikit baik kepadanya Ketika itu dia hampir mati Sekarang setelah dipikir-pikir dia merasa curiga Apa gunanya dia berbuat seperti itu Semenjak saat itu dia benar-benar baik kepadanya Mereka menunggang kuda bersama-sama Bertama Syakke Jiangnan dan Jiangbeis Sampai ke perbatasan Saat itu kehidupan dia benar-benar bahagia Suatu hari mereka duduk di kolong langit yang dipenuhi dengan bintang Dia menunjuk rasi bintang penenun dan mengatakan kalau itu adalah dirinya dan menunjuk rasi bintang pengembala dan mengatakan kalau itu adalah dia Lalu dia mengatakan jika penenun dan pengembala bertemu hanya satu kali dalam setahun Mungkin itu terlalu menyedihkan Dia ingat akan tawa manisnya waktu itu Apalagi saat itu dirinya mengatakan jika kami benar-benar saling mencintai Tidak perlu sering bertemu Asalkan bisa terus saling mencintai Setahun sekali bertemu pun tidak apa-apa Ketika dirinya mengatakan demikian Jika saat itu dia menyuruhku mati di depannya Dia tidak akan ragu melakukannya Kemudian mereka tinggal bersama Di sebuah rumah yang tidak begitu mewah Tapi bagiku itu seperti surga Sekalipun hujan atau angin berhembus Musim dingin ataupun musim semi Mereka berdua hidup dengan bahagia Terkadang mereka hanya duduk sambil mendengarkan suara hujan semalam Tapi mereka merasa bahagia dan gembira Waktu itu dia tidak melakukan apapun Hingga keluar rumah pun enggan Apapun yang terjadi di dunia persilatan Dia sudah tidak peduli Jika dirinya meninggalkan dia Dia akan sendiri lagi Lalu, apa gunanya hidup sendiri? Tapi dia tidak menyangka Kalau dirinya benar-benar akan meninggalkan dia Dan menjadi istri muda dari ketua Tian Zheng Jiao Awalnya dia tidak tahu apa alasannya Kemudian dia baru mengerti Ternyata ilmu silat ketua Tian Zheng Jiao Lebih tinggi dari dia Kekuasaannya lebih besar darinya Di sana dia bisa lebih menikmati Apa yang tidak dia miliki Istrinya telah mengkhianatinya Hati dia mulai marah Dia mengasihani dirinya sendiri Menyalahkan diri sendiri Dan harga dirinya dihina Membuat dia tidak bisa bernafas Hatinya panas Kobaran api dendam Terus membakar hatinya Dia melihat Wen Hua yang berada di pinggir Dan berpikir lagi Jika aku memberikan semua barang berharga Di rumah batu itu Membiarkan dia menikmati Kesenangan dunia ini Apakah istrinya yang genit dan tidak tahu Malu itu akan merasa menyesal Karena telah meninggalkannya Maka dia pun bertanya kepada Wen Hua Kelap jika istrimu meminta maaf kepadamu Kau harus menumpahkan perasaan sedih Dan terhina kepadanya Kemudian kau boleh mengusirnya Dengan bingung Wen Hua terus mengangguk-angguk Dia merasa aneh Mengapa orang seperti ini Mempunyai pandangan yang sama dengannya Dia tidak tahu Yei Feng juga merasakan apa yang dia rasakan Terdengar suara air mengalir Mereka kembali ke gua itu Dengan semangat Yei Feng terus berlari ke atas Tapi dia mulai merasa tubuhnya lemas Dia melewati jalan kecil seperti semula Dia mulai melihat mulut gua Batu besar itu masih berada di tempat semula Gua masih terlihat gelap Yei Feng menunjuk rumah batu itu Dan berkata kepada Wen Hua Perhiasan yang ada di dalam rumah itu cukup Untuk membuatmu melakukan apa saja Dia menambahkan lagi Barang-barang berharga ini bukan milikku Tapi aku mempunyai hak untuk mengaturnya Sekarang Wen Hua benar-benar mengagumi Yei Feng Mendengar kata-kata Yei Feng Dia terus mengangguk-angguk Sesampainya di rumah batu itu Mereka melihat ke dalam melalui jendela Mereka berdua sangat terkejut Yang membuat Wen Hua terkejut adalah Perhiasan di dalam rumah itu ternyata sangat banyak Dia seperti bermimpi Mengingat barang ini akan menjadi miliknya Jantungnya berdebar kencang Dia tidak percaya apakah semua ini Ngata baginya Yang membuat Yei Feng terkejut adalah Perhiasan yang ada di dalam rumah itu Sudah berkurang banyak Mungkin sekarang ini hanya tinggal Sepersepuluh dari yang tadi pagi Siapa yang mengambilnya? Dengan terkejut Yei Feng bertanya-tanya kepada dirinya sendiri Dia melihat ke sekeliling berharap bisa mendapatkan jawaban Tapi dia merasa kecewa Barang-barang yang ada di sana tidak bergeser sedikitpun Dia mencari jejak kaki seseorang yang tertinggal Mungkin pernah ada yang datang ke sini sebelumnya Tapi dia kecewa lagi Tiba-tiba dia melihat ada setetes darah Darah itu mulai mengering Tapi dari pengalamannya selama ini berkelana di dunia persilatan Dia tahu Darah ini adalah darah segar Siapa pemilik darah ini? Dia bertanya kepada dirinya sendiri Seperti seekor anjing pelacak dengan teliti terus melihat keadaan sekeliling Tiba-tiba di dekat gua Dia menemukan tetesan darah kedua Dengan cepat dia berlari ke arah gua Tetesan darah kedua ini seperti tetesan darah pertama Walaupun kering tapi masih segar Tanpa ragu lagi dia masuk ke dalam gua Dia menyalahkan korek api Dia berjalan dengan pelan hingga sampai di belakang batu besar yang masih berada di sana Dengan hati-hati dia masuk lagi ke tempat itu Korek api mengikuti putaran tubuhnya sehingga menjadi gelap Begitu api agak membesar Yeifeng berteriak karena terkejut Ternyata dua mayat yang tadi dia letakkan di atas meja batu sekarang hanya ada tangan terampil kusubai Dan posisi mayat kusubai juga sudah berubah Yeifeng merinding ngeri Kemana mayat wajah besiwan Tianpin? Siapa yang mengambil mayatnya? Untuk apa? Jika dicuri orang Berarti dia merinding lagi dan tidak berani terus memikirkan kelanjutannya Api redup terus menyenari mayat kusubai dan genangan darah yang berada di bawah Membuat gua yang sudah seram bertambah seram dan menakutkan Melihat genangan darah Mengingat pada dua tetesan darah tadi Yeifeng cepat-cepat meninggalkan gua ini Begitu membalikan tubuh, dia segera berlari keluar dari gua Langit di luar gua lebih gelap dibandingkan waktu dia masuk tadi Angin sepoi-sepoi berhembus, meniup baju Yeifeng membuat dia gemetar Ketika dia melihat lagi, dia terkejut bukan kepalang Ternyata Wenhua yang masuk bersama dengannya tadi sekarang sudah tidak ada Dia berlari ke sisi jendela rumah dan melihat ke dalam Dia segera mundur kembali karena tidak tega melihatnya Ternyata Wenhua sudah berbaring kaku di rumah batu itu Di sisinya banyak tetesan darah Selain takut Yeifeng merasa terkejut, otaknya sudah tidak bisa diajak berpikir Jangan salahkan dia seperti itu Siapapun jika bertemu dengan situasi seperti ini pasti akan sama terkejutnya seperti dia Tiba-tiba di belakangnya terdengar tertawa yang sangat menyeramkan Ternyata di belakangnya sudah ada seseorang yang berdiri tegak Tubuhnya bersimbah darah tapi sorot matanya masih begitu tajam Yeifeng sendiri yang menyaksikan kalau dia sudah terluka berat dan lukanya tidak mungkin bisa sembuh lagi Dia mati di depan Yeifeng, Wan Tianbin Bab 24 Hidup kembali begitu Yeifeng berbalik untuk melihat Darah dan tulangnya serasa membeku Orang yang tertawa seram di belakangnya ternyata adalah orang yang tenggorokan dan dadanya dipukul keras oleh Tsubai Dia adalah Wan Tianbin yang sudah mati dan Yeifeng sendiri menyaksikan dia telah mati Yeifeng mengedip-ngedipkan matanya tidak percaya Malam hampir tiba tapi bumi belum begitu gelap Dia percaya dengan penglihatannya Dia percaya kalau dia tidak akan salah melihat Mengapa Wan Tianbin yang sudah mati sekarang bisa berdiri di depannya? Darah segar membasahi tubuh Wan Tianbin Wajahnya yang kurus kering Di balik noda darah terlihat tawa yang menakutkan Suara tawanya terbawa angin terus menyebar menimbulkan gema dan terdengar ke seluruh pelosok membuat orang merinding ketakutan Gunung dengan suasana seram bertambah seram lagi Suara sungai seperti suara setan menangis Begitu pandangan Yeifeng menatap Wan Tianbin dengan nanar Perasaannya seperti membeku Dia jatuh ke dalam pusaran perasaan takut Suara yang membuat hati orang bergetar ngeri Selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati Yeifeng Sorot metla yang seram seperti hantu gentayangan itu Begitu tajam dan tidak berperasaan Dia tertawa seram Kau kembali lagi, ini sangat baik Yeifeng tidak bisa membedakan apakah itu adalah kata-kata yang diucapkan manusia atau kata-kata yang diucapkan hantu Yei terus mundur saat Wan Tianbin mendekatinya Sorot metu Yeifeng seperti ada kekuatan besar yang menyedotnya terus menatap tidak berdaya Matanya tidak berkedip, dia terus melotot pada Wan Tianbin Sorot metu, terkejut membuat suara tawa Wan Tianbin semakin keras Tiba-tiba Yeifeng merasa dia terhalang dinding rumah, dia tidak bisa mundur lagi Wan Tianbin yang seperti hantu gentayangan dengan kuat menekan jantung Yeifeng Perasaan takut membuat Yeifeng yang mempunyai ilmu silat tinggi dan berpengalaman di dunia persilatan Kehilangan tenaga untuk melawan ataupun lari dari sana Dia hanya berdiri terpaku menunggu Wan Tianbin mendekatinya Mengikuti langkah Wan Tianbin, udara di sekelilingnya seperti memukul Yeifeng Dia merasa kaki dan tangannya sudah kaku Semakin lama jarak mereka semakin dekat, hanya tersisa 7-8 langkah lagi Pesilat tangguh seperti mereka tentu akan mengeluarkan tangan supaya bisa memukul lawannya Tangan Wan Tianbin pelan-pelan dijulurkan Tampak tangannya berlumuran darah Pesilat tangguh yang terkenal dengan ilmu cakar elangnya Mengejutkan Yeifeng ketika melihat darah yang memenuhi telapaknya Tangan kurus dan kering berlumuran darah, apakah berbeda dengan cakar hantu? Tiba-tiba Wan Tianbin berhenti tertawa Walaupun terdengar suara air mengalir, tapi di sekeliling tempat itu segera menjadi hening seperti mati Yeifeng berusaha bertahan tapi entah mengapa tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku Sekarang ini asalkan Wan Tianbin memakai sedikit tenaga, maka Yeifeng akan terluka oleh tangan kurus kering itu Hal ini terjadi dengan cepat tapi di depan mati Yeifeng semuanya seperti menjadi pelan Hal yang terjadi di dunia ini terkadang sulit untuk dijelaskan Yang pasti seorang penulis tidak bisa hanya dengan satu pena dalam waktu bersamaan bisa menuliskan dua hal yang terjadi di dua tempat yang berbeda Demi nyawa murid-murid Zhongnan San, Yeifeng pergi ke Yuan Nanu Liang San, dan sekarang dia menemukan peristiwa aneh yang terjadi di sini Dia mengalami peristiwa yang berbahaya dan bisa membuatnya mati, tapi ratusan nyawa murid Zhongnan San bisa terlepas dari kematian Semenjak Yeifeng meninggalkan Zhongnan San, di kuil Zhongnan setiap orang di sana kecuali menunggu tidak ada hal yang bisa mereka perbuat Menunggu bagi orang lain mungkin adalah hal biasa dan sering terjadi Tapi bagi Tuan Jian dan San Xin Senjun, ini menjadi persoalan aneh Semenjak beberapa puluh tahun Tuan Jian dan San Xin Senjun telah terkenal, sekarang mereka hampir menjadi orang yang tidak akan mati Dengan ilmu mereka, hal apapun yang ada di dunia ini, mereka bisa lakukan, jadi mereka tidak perlu menunggu lama Tapi sekarang ini, dua orang aneh ini mengalami kesulitan yang tidak pernah mereka alami sebelumnya Kuil begitu besar, di mana-mana terasa suasana menyedihkan Setiap hari, ada beberapa yang meninggal, ketua Zhongnan Pai terpaksa membiarkan mayat-mayat ini berada di kamar Setiap hari setiap malam, perkumpulan terkenal Zhongnan Pai selalu berada dalam keadaan menyedihkan Chuan Jian dan San Xin Senjun sekarang berada di belakang sebuah pondokan, mereka sedang bermain catur Tapi pikiran mereka tidak ada di tempat ini Luka Ling-Lin semakin membaik Setelah dirinya sadar, apa yang dilihatnya membuatnya merasa aneh juga kaget Ibunya segera menceritakan apa yang G mereka alami sebelumnya Tapi gadis kecil yang pintar ini sama sekali tidak merasa berterima kasih kepada Yei Feng Pikir dia, jika tidak ada Yei Feng, kami tidak akan bertemu dengan dua mayat pencabut nyawa San Ming tidak bisa mengatakan apa-apa Kecuali menyayangi dan melindungi putrinya yang pintar ini, dia tidak bisa berbuat banyak Tapi Ling-Lin merasa beruntung bisa bertemu dengan dua orang aneh yang berilmu tinggi dan merasa sangat berterima kasih kepada mereka Lukanya semakin membaik tapi dia tetap tidak bisa terus bergerak Dia harus beristirahat di ranjang Umurnya masih kecil tapi jalan hidupnya berliku-liku Semua membuatnya dewasa dibanding usia sebenarnya Yang paling aneh dia membenci biksu yang tidak banyak bicara Ketua Zhongnan Pai Miao Ling Sejak pertama kali melihatnya, Ling-Lin sudah menaruh rasa benci Dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan apa alasannya Kecuali harus mengurus Zhongnan dan Sanxin Sencun yang berada di pondok San Ming masih harus menemani putri tunggalnya Hatinya harus terbagi menjadi tiga Kecuali melindungi dan menyayangi putrinya, dia sering mengenang masa lalunya Perempuan yang nasibnya selalu berubah-ubah ini Sekarang bertambah cemas, menunggu membuatnya mempunyai perasaan yang sulit diungkapkan Menunggu dengan cemas, semua demi Yeifeng Tiba-tiba merasa mengkhawatirkan keadaan Yeifeng Apakah dia bisa membawa pulang obat penawar? Dia juga berharap Yeifeng bisa cepat kembali ke Zhongnan Pai Kita bisa mengerti penantian dan kecemasannya karena sewaktu dia merawat Yeifeng yang sedang terluka parah Kedutikan Yeifeng di hatinya setara dengan putrinya Tapi perasaannya pada Zhongnan tidak bisa jelaskan Dia sangat mengerti keadaannya, dari sudut manapun mereka jauh berbeda Dia juga tahu kalau Zhongnan yang terlihat masih berusia setengah bayak ini sebenarnya sudah tua Sekarang tanpa sengaja dia berharap pada Zhongnan Hanya dilihat oleh Zhongnan saja, dia sudah merasa senang Ini akan menjadi rahasianya yang paling dalam Terpikirkan keadaan ini, dia merasa malu Setelah Linglin mendengar kalau orang-orang Tian Zheng Jao yang membubuhkan racun ke dalam air Dia selalu memikirkan masalah ini Masalah ini membuat Sanding lupa pada perasaan yang selalu mengganggunya Terima kasih telah menonton!